Senajan ukur ngelunggu kurang tisa bulan untuk Netri Ardian Toca Yono Kepatau jadi Wali Kota Bekasi Satu tas di istirenan ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Poesnen isuk-isuk 27 Agustus 2020 Tilo Cek Ridwan Kamil prak-perakan istirenan Kakara Dipaju Ayena Dumeh putusan pengadilan Kakara Ingkrah Satu tas ngelunggu salaku PLT Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono Antuk Nadi Istirenan jadi Wali Kota Bekasi Luyukana putusan kementerian dalam negeri Poesnen isuk-isuk 27 Agustus 2020 Tilo Tri ukur ngelunggu salaku Wali Kota Bekasi Salilasa Bulan Tepika 20 September 2020 Tilo Cek Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil prak-perakan istirenanan Kakara Dipaju Dumeh putusan pengadilan Kakara Ingkrah Karena sudah ingkrah, kenapa selama ini belum dilantik karena belum ingkrah Masih ada pengajuan banding dari yang bersangkutan Karena sudah ingkrah walaupun hanya sebulan lagi Karena Wali Kota Bekasi berakhir September Tetap harus dilantik karena itu haknya Jadi jabatan Dr. Tri Adianto bukan lagi PLT tapi sebagai Wali Kota Definitif Dan tetap bekerja maksimal untuk masyarakat Kota Bekasi yang tentunya sudah semakin banyak Kota Bekasi kita bantu banyak sekali, bantuan keuangan Alun-alun Kota Bekasi itu dari Pemprov Jawa Barat Benataan hutan kotanya sekarang sedang berlangsung Creative Centernya juga dari Pemprov Jawa Barat Benataan Kalimalang tahap 1 juga dari Pemprov Jadi di jaman saya, pecintaan dan dukungan Kota Bekasi lumayan signifik Tri Adianto Cahyono ngaganti Wali Kota Samamehna Nyayetak Rahmat Effendi Anuka jirat dina kasus korupsi Budi Hartati, Bandung TV